Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Indorie Sebelum kita menunjukkan menonton video ini Marilah kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita Yang sedang ada di Palestine dan di Gaza Semoga mereka semua selalu ada dalam perlindungan Allah SWT Amin Masih lanjut lagi kita guys Melihat persembahan peserta Gegar Faganza di final kemarin 2023 All Stars Jadi ini ada satu persembahan yang tidak kalah mantap dengan yang lain Yaitu adalah persembahan dari Kak Azarina Dan seperti biasa Aku akan reaction dua sesi Dua persembahan dari Kak Azarina Yaitu adalah persembahan solonya dan duetnya ya Jadi solonya beliau ini membawakan lagu dari Beyoncé ya Hello Hello Gimana lagunya ya? Lupa aku Hello, hello Itu bukannya Lupa aku guys Dan yang kedua berduet bersama Dato Ramli Sarip Waduh Dalam banget ya Tidak dengar Dato Ramli Sarip ini ya Konsernya juga sudah lama banget Kayaknya tidak digelar ya Jadi Camellia akan dibawakan mereka berdua Berduet dengan Dato Ramli Sarip itu ya Jadi kalau Ngomongin masalah duet dengan Dato Ramli Sarip ini Bahaya guys Kalau tidak bisa mengimbangi Kekuatan dari vokalnya Atau kekuatan dari auranya Dato Ramli Sarip Bisa termakan oleh beliau itu ya Jadi kalau menurut aku Kak Zarina punya kekuatan juga sih Punya kekuatan juga di segi vokal dan segi performnya juga Aku rasa sih bagus juga Kak Zarina berduet dengan Dato Ramli Sarip ya Jadi langsung aja deh kita tengok ya Persembahan Kak Zarina di final ini seperti apa Let's go Okay Ini dia guys Ini ada lagu yang lupa aku lagi Azharina Semaranya tu ya Besar Besar Azharina Emang gak ada laki Maaf ya Kak Azharina aku gak tahu Bukanlah seorang yang pengalah Azharina is a fighter Nama maksud Azharina tu pun adalah seorang pejuang Penat bapak I pilih nama dia campur INA je I will always fight Seratus Peratus segala yang ada jasad roh kat tubuh badan I ni I bagi semua kat you all You all terimalah Kalau tak nak terima Tutup mata Apa nak buat And I promise you I will give you the very best of me Azharina Azhar Azharina Semuanya ini Keluarkan semua ya Di peserta-peserta yang disini keluar semua Yang paling Best-bestnya mereka Oh iya Halo Halo Itu ya Wuduh Gila Dia buka mulut aja suaranya Gitu ya Keren betul Di suara rendahnya Kak Azharina ini Mantap betul ya Ngebas banget Tapi sebenernya Kak Azharina ini Rasanya lebih cocok dengan lagu-lagu kayak gini ya Lagu-lagu Barat-barat kayak gini ya Masuk suara dia Tuh Mantap betul Wah enak betul Iya betul guys Kayaknya Kak Azharina lebih cocok dengan lagu-lagu Beyonce Gini ya Lagu-lagu bule kayak gini Yang Range-nya kayak gini Cocok dengan suara dia Masuk banget Kalau kita tutup mata gitu Kayak konsep Kayak bukan orang layu yang nyanyi Kayak Memang betul-betul orang bule Halo Halo Cobalah kalian tutup mata guys Pasti Rasanya bukan orang Melayu yang nyanyi Kak Azharina bagus banget Suaranya tuh suara Orang Pulit putih gitu Jarang suara yang Kak Azharina itu orang Melayu yang punya Suara-suara ngebas gitu Halo 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 Keren betul Halo 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 Bukan halo Halo Bukan halo Halo Pengucapannya gitu ya Malum lah guys Lidahku bukan lidah kulit putih Halo 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 Cumi-cumi itu guys Satong Wah ini juga macam konser dia sendiri nih Semua peserta ini kayaknya Serasa konser mereka semua ya Memang allowed semua nih guys Pantesan aja juri itu bingung Ngasih markah itu Siapa juaranya, siapa pemenangnya Pasti bingung lah ini semuanya allowed Semuanya bagus Luar biasa Semuanya bagus Pantes aja kalau di sosmed ya Di komen-komentar juga Banyak yang bilang kalau Harusnya ini juara, harusnya yang ini juara Harusnya ini juara Karena mereka semua bagus semua Jadi bingung juga Ya kita serahkan semuanya Pada juri gitu kan Semuanya bagus sebenarnya Bingung juga untuk memilih Siapa yang pantas jadi juara Karena semuanya bagus guys Semuanya pantas Semuanya layak jadi juara Aku kira kalau di spill Di spill Apa nilainya Markahnya itu Mungkin bedanya tipis-tipis aja Tidak jauh-jauh banget gitu Tipis-tipis pasti Mantap 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 Kita dengar komentar juri Pasti bagus juga Itu dia Boleh kak Lagu Beyonce tau tadi tu Tak main-main Baik silakan Itu dia Nampak cik Dia bukan nyanyi seorang tau Dia bukan siapa? Octopus Octopus Comel Comel ya Benda lah atas bahu tu Apa itu? Berat mata mandang Berat lagi bahu mikul Bola Miss Globe Nak jadi Miss Globe Tak layak lah tu So dapat letak kat bahu Okay lah It's so cute Okay Azharina Malam ni kita dengar Azharina yang sebenar ya Bulang semula ke Nina yang selalu kita dengar Ya Alright I think you chose the right song to showcase your beautiful song Ya Lagu ini menunjukkan Rage Nina Ya Menunjukkan The big quality that you have in your voice The big and also the small Where you showcase your falsetto quality I enjoy that performance Tapi pada saya Apa yang Nina tunjukkan sepanjang 11 minggu ni Adalah Nina sebagai seorang fighter Whatever that we give you Whatever that is given to you You will fight for what you want Okay Pada saya itu adalah satu pencapaian yang sangat baik daripada pihak Nina So malam ni Saya berpuas hati dengan persembahan Nina I think you did a great job Suar baik Alright Suar baik Thank you Datuk Syafinas Okay Mana dia Peminat Peminat Jadi kalau Lagu-lagu kayak gini Lagu-lagu Beyonce kayak gini Memang cocok betul Harusnya dari dulu bawa lagu-lagu kayak gini ya Jadi Kalau kita tutup mata tadi ya Kita gak kebayang kalau itu orang Melayu Yang nyanyi Gak kebayang kalau Azharina Karena suaranya Azharina itu suara bule Suara orang-orang kulit putih Lanjut aja kita guys ya Lihat yang duet bersama Datuk Ramli Sarip Jom kita dengar lagu yang berhantu Mask singer ini guys Silakan lagu Camellia Terima Azharina dan Datuk Ramli Sarip Penghormatan yang besar untuk saya Dapat menyanyi dengan Uncle Lepas itu Uncle Ramli Sarip itu Memang legend Dia itu ibarat macam Rajkumar Yang macam film Tamil itu Macam itu tau Kalau imagine Nehi Tapi nehi Macam gitu Jadi imagine Saya dapat nyanyi lagi dengan Uncle Ramli Sarip Saya macam wow Oh dapat nyanyi lagi dengan Datuk Ramli Sarip itu Berarti sudah pernah ya Mereka berduet Kan ada kata lagi tadi Berarti pernah guys Sebelum ini guys Mereka berduet Wah yang sebelum ini ya Eh yang sebelum ini Azharina duet dengan siapa ya Dengan Datuk Ramli Sarip bukan ya Yang sebelum ini Yang ada kan Minggu keberapa itu yang duet-duet itu loh Lupa aku guys Iya bukan ya Iya bukan ya Azharina duet dengan siapa ya Lupa Ini juga lagu hits banget ini Membawain Familia Intronya aja panjang betul ya Sudah hampir semenit aja intronya Gila suaranya Datuk Ramli Sarip Masih power aja Seumur sih gitu ya Gila luar biasa Memang ini betul-betul Living Legend ini guys Sampai meram Sampai meram Sampai meram Mata Memang bagus betul Memang bagus betul Feelnya lagu ini Tidak melihat Ini bagus ini Ini bagus ini Gila 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 Ini pasti bagus ini Di awal aja sudah mantap Mereka berduanya ini Aku jadi teringat Aku jadi teringat Kak Zarina bawa lagu ayah itu juga bagus banget Kak Zarina ini selain Tadi kan aku bilang Selain dia cocoknya lagu-lagu bule Dia ini juga cocok dengan lagu-lagu Era-era 80an Lagu-lagu lama Lagu-lagu kenangan Lagu-lagu nostalgia Cocok banget untuk suara dia Dapet feel Waduh suara ini Wah suaranya Bikin merinding suaranya Datuk Rami Sarif ini Mereka berdua tuh komposisi yang pas guys Suara mereka tuh dipadukan tuh komposisi yang pas gitu Keren Itu berindih Ngambil suara bawah Datuk Rami Sarif Suara normal dia Tapi Jadi komposisi yang menarik guys Komposisinya bagus banget jadinya Nah baru ngambil di atas Kak Zarina Komposisi yang tersuduk Komposisi yang lain Komposisi yang lain komposisinya bagus banget guys kalau dipadukan suara mereka berdua itu cocok banget ternyata ya komposisinya pas banget suara Datuk Ramli Sarip yang kayak gitu karakternya serak-seraknya itu dipadukan dengan suara ngebassnya Kak Azarina itu cocok banget jadinya komposisinya bagus banget ya kayak makan sesuatu yang baru gitu kalau kita ada makanan gitu kita makan sesuatu yang baru yang enak banget gitu komposisinya unik gitu ya keren banget lah dan memang Kak Azarina lagu-lagu kayak lagu-lagu Beyonce kayak lagu-lagu lama 80-an kayak gitu memang cocok untuk suara dia luar biasa ini emosinya dapet banget lagu kedua emosinya dapet banget kalau menurut aku guys aku kalau dibandingkan lagu pertama aku lebih suka lagu kedua duet bersama Datuk Ramli Sarip itu auranya Datuk Ramli Sarip juga mendukung persembahan mereka luar biasa mantap dan semakin bingung lah para juri ya melihat semuanya mantap kayak gini yah masih ada dua lagi persembahan yang akan correction masih ada Hadi Mirza dan Niki Palikat jadi stay tune terus di Indoriek dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel Indoriek ini jangan lupa dibagikan di share video ini ke teman-teman kalian sampai jumpa lagi di video selanjutnya akhir kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye kalau dia senyum tandanya hatinya mau selamat menikmati